PEDAGANG Pedagang dan pembeli mengeluhkan semakin mahalnya harga beras di sejumlah pasar di Palangkaraya. Naiknya harga beras diduga karena di sejumlah wilayah penghasil padi terjadi gagal panen. Akhir pekan lalu, beras lokal yang biasanya dijual Rp18.000 per kilogram naik menjadi Rp23.000 per kilogram. Sementara beras Jawa yang dijual perkarung dengan berat 20 kilogram juga mengalami kenaikan. Dari harga Rp224.000 menjadi Rp255.000. Kenaikan harga diduga karena terbatasnya pasokan akibat tingginya gelombang di Laut Jawa yang mengganggu jadwal pelayaran. Kenaikan beras lokal itu biasanya kami berjual Rp18.000 mencapai Rp23.000 itu beras mayang. Nah lokal mayang. Bilayah seperti Adi Duna itu biasanya Rp14.000 mencapai Rp19.000 per satu ribunya. Apa penyebabnya? Ini agak bila beras lokal itu kemarin yang segera panen. Bila beras Jawa ini, ini akibat berumbang laut. Kalau tinggi, agak kawam aja berangga di Kalimantan. Sementara itu menyikapi semakin mahalnya harga beras, salah seorang pembeli mengharapkan pemerintah sering menggelar operasi pasar, sehingga mampu menekan pengeluaran warga. Jelas dong Pak, mengalami kenaikan. Sangat naik sekali Pak, kalau yang beras untuk kita makan. Mungkin harapan kedepannya kepada pemerintah seperti apa ini? Harapan kedepannya, apalagi itu tak kira-kira kecil. Mohon kiranya, harus operasi pasar lah Pakte, kebuloknya untuk pengurangan harga beras. Karena sekarang kan sulit sekali dengan uang kita Pak. Saat ini, cuaca ekstrim di Laut Jawa sudah meredah dan pelayaran sudah mulai normal. Warga mengharapkan harga beras juga bisa kembali normal. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Sahrul Mubarok melaporkan. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Sahrul Mubarok,